Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kita kali ini kita akan menggunakan geogifra untuk menyelesaikan atau mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variable ya jadi bagaimana sih kita menggunakan geogifra atau memanfaatkan geogifra untuk menyelesaikan sistem atau menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variable ya jadi ini nanti sebagai dasar kita menggunakan geogifra untuk penyelesaian pada program linier untuk apa video selanjutnya baik kita akan langsung saja membuat contoh penggunaan geogifra untuk menyelesaikan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variable baik yang perlu kita ketahui bahwa untuk menggunakan geogifra ini kita bisa menggunakan gadget Android ya dengan menginstal terlebih dahulu geogifra dari playstore atau juga menggunakan laptop atau komputer Windows ya dengan juga menginstal terlebih dahulu dari aplikasi yang resmi dari web geogifra atau juga secara online juga bisa kita menggunakan geogifra versi di desktopnya ya jadi ini yang kita gunakan ada geogifra versi klasik yang sudah diinstal di komputer atau laptop ya oke baik kita mulai dengan sebuah contoh yaitu kita masukkan saja bertidak samaannya di menu input kita ya yang ada di sini itu kita langsung yaitu 3x contoh ya 3x tambah 2y eh kita buat lebih kecil kecil ya sama dengan untuk membuat lebih kecil sama dengan menggunakan keyboard ya cukup kita gunakan tanda lebih kecil dan sama dengannya di combine aja jadi ketik lebih kecil ya kemudian sip pada keyboard kemudian lebih kecil kemudian sama dengan otomatis menjadi tanda lebih kecil sama dengan oke oke ini sudah tampak ya ada warna yang berbeda antara sebelah kanan atas dengan sebelah kiri bawah yang warnanya sebelah kiri bawah ini ya ini menunjukkan daerahnya jadi daerah yang sebelah kiri bawah dari garis ini ya ini dinamakan daerah penyelesaian yang kurang dari 14 karena ada dua ya ada dua yaitu lebih kecil atau lebih kurang sama dengan maka yang berada di garis ini ini berarti ini semuanya nilainya sama dengan 14 kemudian di sebelah kiri bawah garis ini berarti daerah ini adalah daerah yang lebih kecil dari 14 lalu bagaimana daerah ini daerah yang di atas atau sebelah kanan ini jelas lebih besar sama dengan 14 oke kita buat lagi sebuah pertidak samaan ya oke misalkan 2x ditambah 3y oke kita bu oke 2x ditambah 3y oke kita buat lebih besar sama dengan 15 besar oke kita enter ya oke agak saya agak geser ke bawah ya oke kita lihat ya hanya ada satu daerah yang terang kemudian satu daerah yang lebih gelap oke secara default di GeoGebra daerah penyelesaian dari sistem pertidak samaan itu yang berwarna ya warna bisa diwarnai apa saja ya bebas ya secara defaultnya warnanya seperti ini kemudian disini yang kita ketik itu adalah lebih kecil sama dengan 14 oke berarti garis 3x atau persamaan 3x tambah 2y sama dengan 14 kemudian ditambah lebih kecil dari 14 berarti di bawah atau di sebelah kiri atau di sebelah kiri bawah garis 3x tambah 2y sama dengan 14 nah ini kan sama dengan 14 yang di garis ini kemudian satu lagi yaitu 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 15 ini disini lebih besar sama dengan 15 sama dengan 15 itu berada di garis kemudian yang lebih besar berarti di atas sebelah kanan garis berarti ini lebih besar 15 karena ini adalah sebuah sistem maka dia harus memenuhi lebih kecil sama dengan 14 dan lebih besar sama dengan 15 gimana daerahnya ya dengan mudah kita bisa melihat daerahnya adalah yang berwarna paling gelap di daerah ini berarti daerah ini adalah daerah yang lebih kecil sama dengan 14 dan juga lebih besar sama dengan 15 jadi daerahnya disini oke ibaratnya daerah disini ya oke kita contohkan yang lainnya oke ini kita hapus dulu ya oke kita hapus oke kita contohkan lagi yaitu 2x ditambah 3y oke misalkan lebih besar ya lebih besar sama dengan 12 oke kita enter kemudian 5x ditambah 2y oke ini lebih besar juga sama dengan 10 oke kita enter dimana daerahnya ya daerahnya adalah yang paling gelap ya di daerah ini ya oke oke kalau daerah ini ini berarti sama dengan 12 garis ini ya kemudian ini ini memenuhi lebih besar dari 12 kalau ini kita lihat disini ya ini adalah 5x ditambah 2y ya 5x ditambah 2y garisnya ya sama dengan 10 yang lebih besar dari 10 ada di sebelah kanan atas yang memenuhi kedua-duanya lebih besar sama dengan 12 dan lebih besar sama dengan 10 itu berarti daerah ini daerah yang lebih lebih besar oke oke ini ya jadi ini cara menyelesaikan atau menentukan ya kalau pertidaksamaan sistem pertidaksamaan linear itu adalah daerah ya jadi daerahnya daerahnya dimana oh tempatnya disini nih jadi belum penyelesaiannya ya hanya dalam bentuk daerah penyelesaian nanti ketika di program linear kita akan menentukan daerah titik-titik kritisnya atau daerah titik-titik pojoknya dimana kita bisa lihat ini ini titik pojoknya ini disini juga titik pojoknya atau titik kritis nanti ke depan dalam program linear kita ini hanya melihat dari sisi daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear baik bagaimana kalau ini dirubah ya misal tadi kan lebih besar sama dengan 10 nah kita ganti dengan lebih kecil sama dengan 10 nah kita enter nah daerahnya dimana oh daerahnya disini nah oke ya oke kita kembalikan lagi lebih besar sama dengan 10 oke oke kemudian yang di atasnya yang bersama pertidaksamaan pertama lebih kecil sama dengan 12 oke kita enter oh daerahnya yang ada disini yang lebih lebih gelap itu secara default ya oke secara secara umum sepatu di Kyokybra ini tidak kita lakukan editing lainnya ya jadi kita menggunakan tawaan dari Kyokybra seperti ini apakah bisa misalkan ini dibuat arsiran bisa isinya ya oke bisa jadi apa fillnya atau warnanya ini kita buat arsiran juga juga bisa oke bagaimana caranya ya tinggal kita klik kanan klik setting pada daerahnya ya oke kemudian kita pilih style feelingnya kita pilih etching oke sudut kemiringannya bisa diolah oke seperti ini oke kerapatannya bisa diolah warnanya juga bisa diolah oke gitu ya ini saya kembalikan lagi aduh oke kira-kira seperti itu ya bagaimana kita menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidak samaan linear oke silahkan berikan komentar pertanyaan di bawah kolom komentar ya silahkan ada hal-hal yang bisa didiskusikan dan jangan lupa juga di subscribe yang belum subscribe dan juga kunjungi blognya ya oke di deskripsi ada dimana blognya dimana blognya ini mensupport atau memberikan tutorial secara tertulis dan juga penjelasan-penjelasan matematisnya terkait dengan sistem pertidak samaan linear oke selamat belajar tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih